Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi rekan trader Amarket yang benar-benar luar biasa Rekan trader semuanya di segmen analisa kripto kita pada hari ini Seperti biasa saya akan membedah apa saja yang terjadi Dalam pasar kripto terutama aset bitcoin Yang terjadi dari minggu kemarin sampai minggu depan Minggu kemarin kita akan membahas kenapa terjadi pergerakan yang sangat luar biasa terhadap kripto Dan kita akan membahas juga bagaimana pergerakan kripto ini minggu depan dari hari Senin tanggal 27 sampai masuk ke bulan April tahun 2023 Oke rekan trader tanpa membuang waktu lama lagi rekan trader bisa lihat dengan jelas Di platform ini seperti yang telah saya bilang Saya jelaskan pada minggu yang lalu bahwa pergerakan dari bitcoin pada prinsipnya pada minggu kemarin Dia bergerak benar-benar sangat datar Tapi memang dia punya kecenderungan untuk menembus level ke 29.000 Seperti yang telah saya bilang ya Dia punya kecenderungan untuk menembus level 29.000 Apabila memang situasi memungkinkan Karena kalau kita lihat rekan trader Di edisi sebelumnya bagaimana bitcoin ini bisa Menggunakan Permasalahan yang terjadi pada perbankan di Amerika Runtuhnya Silicon Valley Bank Signature Bank Membuat bagaimana bitcoin ini mengalami penguatan yang sangat dasyat Rekan trader ya Penguatan yang sangat dasyat Dari level yang paling terendah ya Di seputaran 20.000 Dia bisa naik ke rekan trader sampai menuju ke 28.000 Walaupun di minggu kemarin pun juga dia sempat sampai ke 28.802 Ya rekan trader Nah dari sini kita bisa lihat dengan jelas setelah itu Rekan trader lihat bagaimana bitcoin ini dia mengalami stagnasi Karena kita tahu sekali bahwa pergerakan dari bitcoin itu Dia benar-benar menunggu apa yang sedang terjadi Plus Minggu kemarin Kalau rekan trader lihat Bahwa Minggu kemarin itu Rapat FOMC Yang menjadi patokan Kenapa Bitcoin ini benar-benar wait and see Ya Bitcoin ini benar-benar wait and see Sampai menunggu apa yang terjadi setelah Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Kita sudah sangat tahu bahwa Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika Sangat mempengaruhi pergerakan bitcoin ke depan Bitcoin sekarang bukan seperti bitcoin zaman dulu Tapi bitcoin sekarang Ada sebuah keinginan untuk Bisa dipegang Bisa ditekan Dan bisa diatur oleh The Fed Nah Bagaimana kebitcoin untuk saat ini Rekan trader Kalau kita lihat pergerakan bitcoin Terutama Ya pergerakan bitcoin pada hari ini Dia mengalami fluktuasi Ya Sempat mengalami pelemahan Tapi akhirnya dia sekarang sudah sedikit mengalami Kenaikan yang sangat luar biasa Dan dia sudah menyentuh sampai ke 28.176 Kita sangat tahu bahwa pergerakan dari bitcoin ini Dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa Ya sempat memang dia sampai ke 69.000 Habis itu dia turun sempat ke 47.48 Sekarang bitcoin ini Dia akan mencoba melakukan kenaikan lagi Apakah kenaikan ini bisa menyentuh level ke 31.000 rekan trader Ini adalah level yang telah ingin saya sampaikan buat rekan trader ya Karena kalau rekan trader lihat disini Saya lebih sepakat kalau bitcoin ini Dia akan mencoba naik sampai ke level 31.000 ini Supaya dia bisa Ya Sama seperti apa yang terjadi pada Bulan 6 tahun 2022 Ya Bulan 6 tahun 2022 Sini adalah puncak dimana bitcoin ini sempat menyentuh level 31.625 Dan kalau saya lihat disini Untuk minggu-minggu depan Menurut analisa saya Ini saya pindah dulu Kalau ini minggu kemarin Saya pindah kesini Nah mana bitcoin Oke Nah ini dia Prinsipnya sama aja Untuk minggu depan Kalau menurut saya rekan trader Bitcoin ini masih punya Masih punya batasan untuk bisa naik Menurut analisa saya Saya menganalisa bahwa bitcoin ini Dia masih punya kemungkinan untuk naik Minimal dia akan menembus level 29.000 Jadi untuk minggu depan ya rekan trader ya Kalau saya lihat Sini kita lihat dulu Oke Kita lihat Di tendensi ini pun juga Tendensi ini pun juga ya Prinsipnya tendensi dia masih bisa naik Rekan trader Masih bisa naik Nah Oleh karena itu secara Tendensi mingguan ya Secara mingguan Saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini sebenarnya Kalau menurut analisa saya Dia masih bisa saja naik ke depan Masih bisa naik Rekan trader Sabar ini saya Besarin dulu Nah Dia Dari sini Saya bisa lihat bahwa Ini bitcoin Nah ini saya tutup disini dulu Oke Nah oke disini ya Oke Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa Bitcoin untuk minggu depan Menurut analisa saya Dia ini masih bisa punya peluang naik Yang sangat luar biasa Masih Masih Walaupun saya bilang bahwa Tujuan akhir dia nanti Ya tujuan akhir dia Memang dia akan menuju sampai Kalau saya lihat ya Saya berekstimasi bahwa Dia akan mencoba sampai di 29 ribu dulu Walaupun memang ada Kemungkinan dia bisa naik Lebih tinggi dari situ Dengan asumsi sampai ke 30 ribu ya Tapi saya lebih sepakat Kalau 29 ribu adalah nilai yang Bisa Atau Setidaknya masuk dalam Logika pergerakan bitcoin ya Oleh karena itu 29 sampai 30 ribu Menurut saya Itu adalah level yang memang Benar-benar Bisa dicapai oleh bitcoin Pada minggu depan ya Nah ini dia Ini adalah level yang benar-benar Bisa dicapai oleh bitcoin Pada minggu depan Antara 29 ribu sampai 30 ribu ya 30 ribu Tapi memang ada kenyataan juga Bahwa bitcoin ini Tidak tertutup kemungkinan Rekan trader bahwa Dia ini bisa turun Sampai di level yang paling terendah juga Rekan trader ya Dia bisa turun sampai level yang paling terendah juga Di level 31.657 ya Supaya dia bisa Sama seperti Bulan 6 tahun 2021 Ya Itu dia Oleh karena itu Tetap Rekan trader kita akan lihat terus Arah pergerakan yang terjadi pada bitcoin Tapi secara garis besar Saya menyimpulkan bahwa Untuk minggu depan Bitcoin masih saja bergerak Tidak terlalu besar Rekan trader Ya Tidak terlalu besar Tapi pola pergerakan dia Menuju ke 30 ribu Masih bisa Ya Nah Dengan asumsi bahwa Apabila terjadi perlemahan Maka Bitcoin ini Akan mencoba Melemah Sampai level yang Paling terendah Ya Menurut saya Level paling terendah Ya otomatis dia akan mencoba Di level sini dulu Rekan trader ya Nah itu Ya 26 ribu 26 ribu dia akan coba dulu ya Nah tapi kalau lebih lemah lagi Ya tujuan akhirnya Dia pasti akan coba menuju ke level yang paling rendah Tujuan akhirnya adalah Di seputaran Nah ini Nah 25 ribu 313 Jadi pada intinya Range pergerakan Bitcoin Pada minggu depan Dia itu akan bergerak antara 26 ribu 968 Ini rangenya ya Sampai 29 ribu Ya Tapi saya tetap berasumsi bahwa Dia masih bisa naik lewat 29 ribu Dengan tujuan sampai ke 30 ribu Setelah itu dia akan sedikit mengalahkan Mengadakan Sedikit tendensi koreksi disana Karena Kita lihat Pergerakan Apa yang terjadi pada dolar Amerika Ya Dimana komitmen Beris Dovis Terjadi sehingga Kalau saya lihat Pergerakan minggu depan Dolar Amerika Masih punya peluang besar Mengalami pelemahan Masih punya peluang besar Mengalami pelemahan Oleh karena itu Dia bisa memberikan sedikit tendensi kenaikan Kalau kenaikannya tidak besar Sampai menuju ke 29 ribu atau 30 ribu Yang merupakan titik puncak Pergerakan Bitcoin Pada minggu depan Oke rakan trader semuanya Demikianlah Acara kita yang sangat luar biasa ini Saya berharap semoga Apa yang saya berikan ini Ya tentang kupas tuntas Dunia kripto Bisa memberikan sedikit masukan Terhadap pergerakan kripto Terutama Bitcoin Minggu depan Buat rakan trader semuanya Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita di Analisa-analisa berikutnya Salam Robit Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.